Pesah perkelahian antara pemain sepak bola masih terus saja terjadi. Kali ini pemain Persiku Kudus Bakuantam di tengah lapangan saat menjamu tamunya Persipa Pati pada pertandingan putaran kedua babak penyisihan grup pada Liga Nusantara di Gorwergu Kudus, Jawa Tengah. Pesah perkelahian terjadi akibat kesalahpahaman antara pemain Persiku Kudus yang memaksa pemain Persipa Pati untuk segera bangun setelah terjadi benturan saat perebutan bola. Perkelahian pun meluas ketika tiba-tiba seorang pemain belakang Persiku ditendang, pemain Persipa Pati dari belakang. Karena insiden tersebut pertandingan pun dihentikan selama lebih kurang 3 menit. Pertandingan berakhir dengan skor 0-0. Hasil tersebut menempatkan Persiku tetap berada di peringkat 2 di bawah Persipa Pati dalam putaran kedua penyisihan grup Jawa Tengah pada Liga Nusantara 2016.